Intro Peristiwa bencana alam yang menyebabkan talut bandungan sepanjang 50 meter di desain jetis kecamatan Arjo Sari Pacitan mengancam pemukmuan warga serta satu bangunan masjid Hal ini karena gerusan air dari sungai anakan sungai Gerindulu semakin mendekati rumah warga salah satunya rumah milik Sajiatin yang ditempati bersama dengan anaknya Dwi Aprilia Saat kejadian longsor ini yang menganggung mendengar suara gemuruh dan tanah bergetar pada pukul 20 waktu Indonesia Barat Dan benar saja saat membuka pintu rumahnya talut bandungan yang tepat berada di depan rumah sudah longsor ke dasar sungai Sajiatin dan anaknya bersama dengan satu kepala keluarga lainnya kini terpaksa harus mengungsi ke rumah saudaranya Karena jika dipaksakan untuk menempati rumahnya saat ini, Dwi Aprilia khawatir akan membahayakan keselamatan Sayangnya untuk relokasi rumah, keluarga ini tidak memiliki biaya Di sini tapi takut mas, bentar kalau hujan lagi, hujan ya Hari ini, besok gak hujan, ntar lain hari hujan lagi Dia kan minta diberikan rumah di sana, ada tempat itu di depan kecil Ada tempat, tapi untuk biaya dan sebagainya ada atau tidak? Belum ada Belum ada ya Gak punya sama sekali mas, tapi anak saya ini sekolah, di SMK kelas 2 Nah, saya ini buruh mas Diketahui sebelumnya, longsornya talut bandungan kendung sapi membuat dua kepala keluarga yang digunik oleh lima jiwa terpaksa mengungsi Selain mengancam rumah warga, jurusan air juga merusak saluran iligasi pertanian Edwin AG, JPV, Pachita